Intro Halo pemirsa semua, hari ini, kemunculan Ida Dayak menuai pro dan kontra termasuk dari pesulap merah. Nama pesulap merah terseret karena dituding mengomentari Ida Dayak sebagai dukun. Bahkan tudingan keras menimpa pesulap merah karena diduga menyebar kebencian kepada Ida Dayak. Sontak hal itu membuat pesulap merah murka hingga menguak klarifikasi. Pemilik nama lengkap Marcel Radhival ini menyampaikan kebenaran atas tudingan yang menimpanya. Ia menegaskan tidak pernah menyinggung Ida Dayak yang melakukan pengobatan alternatif. Ya, sosok Ida Dayak memang menjadi perbincangan hangat. Sebab Ida Dayak dikenal sebagai wanita asal Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur yang memiliki kemampuan spiritual. Ia dipercaya bisa menyembuhkan penyakit patah tulang, stroke hingga kesulitan bicara dengan ritual menari dan mengoleskan minyak. Kemampuan tersebut membuat Ida Dayak menjadi sorotan. Saat itu pula muncul video pengakuan yang menyeret pesulap merah. Ia dituding menyebarkan kebencian karena menyebut Ida Dayak dukun. Cara pengobatan yang dilakukan Ida Dayak dianggap hanyalah trik dari perdukunan. Hal itu langsung dibantah pesulap merah karena ia mengaku tak pernah menyebut apapun soal Ida Dayak. Video itu isinya cuma foto-foto digabung-gabungkan sama narasi, ujar pesulap merah. Sikap bantahan tersebut diungkap pesulap merah lantaran ia tak pernah menyinggung Ida Dayak. Namun ia mengaku heran dengan masyarakat Indonesia yang mempercayai tudingan tersebut. Anehnya masyarakat Indonesia pada percaya, seolah-olah saya beneran ngomong kayak gitu, padahal enggak sama sekali, ungkapnya. Mulanya pesulap merah enggan koar-koar soal Ida Dayak, namun karena tudingan tersebut membuatnya terpaksa angkat bicara. Saya pikir enggak mungkin ada yang percaya berita kayak gini, jelasnya. Orang saya enggak ada ngomong sama sekali. Ternyata banyak yang percaya, imbuhnya. Lantas hal itu membuat pesulap merah menguak fakta baru soal masa lalu Ida Dayak. Ia ternyata diam-diam tampak mengulik sosok Ida Dayak yang tengah booming. Diungkap pesulap merah, ternyata Ida Dayak baru mempelajari pengobatan alternatif patah tulang selama tiga tahun. Saya dapat pengakuan dari keluarganya juga, Ibu Ida baru mempraktikan pengobatan patah tulang ini tiga tahun ke belakang, jelasnya. Sebelum itu jualan minyak, tegasnya. Oleh karena itu, pesulap merah memperingatkan Ida Dayak untuk tetap fokus pada pengobatan patah tulang. Makanya menyarankan semoga tetap fokus ke ahli patah tulangnya. Katanya, jangan balik ke zaman dulunya lagi, yang jualan minyak yang keluar darah kotor. Karena itu bukan pengobatan tradisional, tambahnya. Nama pesulap merah terseret karena dituding mengomentari Ida Dayak sebagai dukun. Bahkan tudingan keras menimpa pesulap merah karena diduga menyebar kebencian kepada Ida Dayak. Sontak hal itu membuat pesulap merah murka hingga menguak klarifikasi. Pemilik nama lengkap Marcel Radjival ini menyampaikan kebenaran atas tudingan yang menimpannya. Ia menegaskan tidak pernah menyinggung Ida Dayak yang melakukan pengobatan alternatif. Ya, sosok Ida Dayak memang menjadi perbincangan hangat. Sebab Ida Dayak dikenal sebagai wanita asal Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur yang memiliki kemampuan spiritual. Ia dipercaya bisa menyembuhkan penyakit patah tulang, stroke hingga kesulitan bicara dengan ritual menari dan mengoleskan minyak. Kemampuan tersebut membuat Ida Dayak menjadi sorotan. Saat itu pula muncul video pengakuan yang menyeret pesulap merah. Ia dituding menyebarkan kebencian karena menyebut Ida Dayak dukun. Cara pengobatan yang dilakukan Ida Dayak dianggap hanyalah trik dari perdukunan. Hal itu langsung dibantah pesulap merah karena ia mengaku tak pernah menyebut apapun soal Ida Dayak. Video itu isinya cuma foto-foto digabung-gabungkan sama narasi, ujar pesulap merah. Sikap bantahan tersebut diungkap pesulap merah lantaran ia tak pernah menyinggung Ida Dayak. Namun ia mengaku heran dengan masyarakat Indonesia yang mempercayai tudingan tersebut. Anehnya masyarakat Indonesia pada percaya, seolah-olah saya beneran ngomong kayak gitu, padahal enggak sama sekali, ungkapnya. Mulanya pesulap merah enggan koar-koar soal Ida Dayak, namun karena tudingan tersebut membuatnya terpaksa angkat bicara. Saya pikir enggak mungkin ada yang percaya berita kayak gini, jelasnya. Orang saya enggak ada ngomong sama sekali. Ternyata banyak yang percaya, imbuhnya. Lantas hal itu membuat pesulap merah menguak fakta baru soal masa lalu Ida Dayak. Ia ternyata diam-diam tampak mengulik sosok Ida Dayak yang tengah booming. Diungkap pesulap merah, ternyata Ida Dayak baru mempelajari pengobatan alternatif patah tulang selama tiga tahun. Saya dapat pengakuan dari keluarganya juga, Ibu Ida baru mempraktikan pengobatan patah tulang ini tiga tahun ke belakang, jelasnya. Sebelum itu jualan minyak, tegasnya. Oleh karena itu, pesulap merah memperingatkan Ida Dayak untuk tetap fokus pada pengobatan patah tulang. Makanya menyarankan semoga tetap fokus ke ahli patah tulangnya. Katanya, jangan balik ke zaman dulunya lagi, yang jualan minyak yang keluar darah kotor. Karena itu bukan pengobatan tradisional, tambahnya. Nama pesulap merah terseret karena dituding mengomentari Ida Dayak sebagai dukun. Bahkan tudingan keras menimpa pesulap merah karena diduga menyebar kebencian kepada Ida Dayak. Sontak hal itu membuat pesulap merah murka, hingga menguak klarifikasi. Pemilik nama lengkap Marcel Radhival ini menyampaikan kebenaran atas tudingan yang menimpanya. Ia menegaskan tidak pernah menyinggung Ida Dayak yang melakukan pengobatan alternatif. Ya, sosok Ida Dayak memang menjadi perbincangan hangat.